Islam itu untuk orang-orang yang berpikir Hidayah itu pilihan dan takdir Kamu berhenti ya setelah salam Setelah dua rokaat kamu berhenti aja gak ikut duduk gak apa-apa Aku iya-iya aja padahal dalam hati aku salam apa salam Dua rokaat apa aku gak tau gitu Tapi yaudah bismillah aku ikutin aja Terus yang lucunya Setiap kali sujud aku kan harus melihat depan aku atau kanan kiri aku Supaya aku gak ketinggalan gerakan Jadi setiap sujud Orang sujud kan pasti dahi bertemu dengan tanah kan Aku gak Jadi aku kalau sujud tuh gini Ngintip gitu Jadi aku kalau sujud Orang-orang nenduk aku gini Biar apa biar aku tuh gak ketinggalan sama temen-temen di samping kanan kiri aku gitu Jadi kalau sujud orang gini aku gini Pas orang bangun Baru aku ikutan bangun gitu Tapi alhamdulillahnya Gak ada pandangan-pandangan aneh Karena mungkin kanan kiri aku juga alhamdulillahnya khusyuk Dan aku ternyata kuat nyelesaikan terawet tanpa istirahat Karena Itu hikmat banget sih Itu khusyuk banget Kayak hati aku tuh di Hati aku tuh kayak disirem sama Air yang sejuk banget Jadi aku Enjoyin ngejalanin itu Nah dari sejak hari itu Aku bertekad dan berniat Aku mau berhijab Jadi aku berhijab itu udah dari Bulan Mei 2018 Sedangkan Aku baru berani bersyahadat itu Di Oktober 2018 Jadi kondisinya saat itu aku udah mengimani Islam Aku udah meyakini Islam Tapi aku takut banget buat syahadat Karena aku mikirin mau papaku gimana Terus Dari situ aku udah mikir nih Ah yaudah Aku berislam Tanpa syahadat deh Jadi aku ngaji Aku ikut kajian Aku ikut kajian ke Jakarta Kesana kesini Aku belajar baca Al-Quran Pokoknya segala macem Ngafalin surat-surat pendek Tapi aku gak mau syahadat Aku gak mau syahadat Dan otomatis aku gak sholat Gitu Aku ngejalanin itu beberapa bulan Sampai pada akhirnya Aku ikut kajian peranika lagi Di Sudirman itu Aku lupa sesi keberapanya Dan bintang tamunya itu Ratu Anandita Kedarulah ya Hidayah ada dimana-mana Beneran Tiba-tiba Kak Ratu Anandita bilang sama aku Kak Ratu Anandita bilang Dalam kajian itu Kita gak pernah tahu Kapan kita akan ninggal Kita lagi ngapain Dan kondisi kita tuh lagi seperti apa Pas ngedenger kayak gitu Aku kayak disambil gledek Aku langsung gemeteran Aku nangis Itu kayak nge-remender aku bahwa Hey Jangan kasihkan belajar Kapan syahadatnya gitu Kamu tetap harus berakat Disitu aku langsung Mungkin kalau kata orang Hidup kita baru akan berarti Kalau kita takut akan mati Dan mengingat mati Disitu aku takut banget Mau mati Aku baru selesai kajian Aku pulang nih Mau nyebrang Mau nyebrang naik ke stasiun KRL aja Aku kayak nenek-nenek mau nyebrang Takut bener-bener takut banget Aku takut kesamber mobil atau motor Aku takut banget mati Terus Berjalannya waktu Berjalannya waktu Aku sharing sama salah satu temen kantor aku Karena dia kondisinya tahu Aku lagi belajar Islam Dia nanya Ada masalah apa? Kenapa belum syahadat? Faktor internal atau eksternal? Terus disitulah dia akhirnya Memberikan pengertian sama aku Islam itu punya banyak kemudahan Banyak banget kemudahan Jadi kamu jangan pernah khawatir Takut memeluk Islam Terus kamu jadi susah Terus aku bilang Tapi aku takut sama keluarga aku Kalau aku mengakui bahwa aku udah berislam Ya sudah Perbedaannya besar Ketika kamu sudah bersyahadat Tapi kamu menjemunyikan itu dari keluarga kamu Atau kamu tidak bersyahadat sama sekali Tapi kamu masih belajar dan tetap nyembunyiin dari keluarga kamu Pahala belajar kamu gak dihitung Pun kalau mati Allahualam kamu kemana nih arahnya Diakuin atau enggaknya Sedangkan kalau kamu bersyahadat Semua amal soleh kamu Semua lelah kamu dalam belajar dihitung pahala Dan dosa-dosa kamu di masa lalu dihapuskan semuanya Wah Gimana gak tergiur coba ngedenger perkataan kayak gitu Aku langsung Sekeren itu Sekeren itu kah Sebesar itu kah powernya Sebuah syahadat Di dalam mata islam Terus dari situlah Akhirnya aku Menekatkan diri Aku pulang kerja Di jalanan Aku ngobrol sama diri aku sendiri Aku bilang Oke bismillah Aku mau syahadat Aku harus syahadat dalam waktu dekat ini Tapi di jalanan aku mikir lagi Aku syahadat sama siapa Aku tahu sih caranya Maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat Tapi syarat sahnya itu seperti apa dalam islam Dan aku belum punya kenalan ustad atau ustazah di daerah aku tinggal gitu Jadi aku nanya kayak gitu Terus pas aku nyampe rumah Aku nyampe rumah Aku buka instagram Allahu alam Itu aku buka instagram Tiba-tiba di beranda Muncul E-flyer Undangan kajian Ustadz Hanan Ataki Di Bekasi Offline Masya Allah Itu aku langsung Aku langsung merinding Aku nangis Aku sujud Aku sujud Aku nangis Aku Bilang makasih sama Allah Karena ternyata Allah tahu Allah tahu Aku tuh pengen syahadat Allah tahu Aku bingung mau syahadat sama siapa Dan Allah tahu Aku bakal seneng banget Kalau aku bisa syahadat sama Ustadz yang selama ini aku dengerin lewat Youtube Nah itu Lokasinya deket Di Bekasi Di deket rumah aku Itu Aku langsung Kayak Kayak Orang dikasih hadiah Yang kita bahkan gak pernah expect itu Kita gak pernah mikirin hal itu sama sekali Tiba dikasih hadiah Segede itu Aku langsung Aku baru niat Aku baru niat Udah di kayak giniin sama Allah Dan satu hal lagi Yang ngebuat aku semakin jatuh cinta Sejatuh-jatuhnya sama Islam Karena aku Dalam Islam baru merasakan Bahwa Aku bener-bener terkoneksi Sama pencipta aku Aku bener-bener didengar sama pencipta aku Pencipta aku tuh tahu Apa yang aku butuh Apa yang aku minta Kapannya tuh Dalam Islam Dan aku kayak Ngerasa Aku tuh bener-bener gak sendirian gitu Sekalipun aku sendirian Sekalipun aku lagi dalam ujian Aku tuh ngerasa Ada Allah gitu Tenang 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 Dan itu baru aku rasakan dalam Islam Jadi bener-bener Aku ngerasa Ya gimana caranya Kita gak bisa jatuh cinta sama Islam Kalau Allah Ngebuat kita Dengan kejutan-kejutan Yang kita gak pernah bayangin sebelumnya Terus Alhamdulillahnya Singkat cerita aku syahadat Sama Musa Tahan Ataki di Bekasi Waktu itu Pada saat syahadat pun Aku udah bertekad dalam diri aku Aku akan nyembunyiin keislaman ini Entah sampai kapan Mungkin setahun Dua tahun Tiga tahun Atau mungkin nanti Di saat aku Mau menikah Dengan seorang laki-laki muslim Padahal aku mengakui bahwa Aku sudah muslim Rencananya gitu Kadarullah Cuman butuh Tiga minggu Allah kasih aku Keberanian Untuk ngomong Sama orang tuaku Untuk jujur Bahwa Aku sudah muslim Wallahi Kalau disuruh Ngulangin Momen itu lagi Aku gak akan nau Aku gak akan berani Karena bener-bener Kalau ditanya Kok bisa sih Karena Beberapa muhalaf Yang sampai saat ini Masih nyembunyiin keislamannya Sering nanya sama aku Gimana sih Caranya terbuka Gimana sih Waktu ngomong Sama orang tua Gimana sih Caranya berani Ngomong sama orang tua Serius teman-teman Itu bukan Datang dari kita Rasa keberanian Itu bener-bener Datangnya dari Allah Dan Gak bisa dijelasin Kenapanya Jadi gak bisa dijelasin Kenapa bisa tiba-tiba berani Apa malamnya Abis nonton film action kah Atau abis Ngedenger cerita Tentang muhalaf kah Atau apa Gak ada Literally Gak ada Tiba-tiba Bangun tidur Punya keberanian Untuk ngomong Sama orang tua Untuk terbuka Bahwa Aku sudah muslim Dan aku memilih Allah sebagai Tuhanku Jadi Ya Kalau ditanya gimana caranya Ikutin aja kata hati Di saat kamu merasa berani Untuk ngomong Please ikutin Rasa itu Bismillah Ngomong Jangan ditahan-tahan Karena itu mungkin Salah satu bantuan dari Allah Ngasih kita Ngasih kita rasa berani Dalam diri kita Terus aku bilang Sama mamaku Harusnya hari Kamis Tapi kalau darulah Ada satu dan lain hal Akhirnya kepending Sampai hari Jumat Jadi di hari Jumat itu juga Hari pertama Aku memberanikan diri Pake jilbab Pake himar Ke kantor aku Jadi aku di hari itu Membuka identitasku Sebagai Islam Ke kantor aku Pun malamnya Aku Ngaku Sama mamaku Bahwa aku sudah muslim Tapi ada triknya Temen-temen Jadi waktu itu Aku ngetriknya Aku mau Ngaku Islam Ke mamaku dulu Biarin mamaku Marah Ngamuk-ngamuk Kalau mamaku udah mulai tenang Baru aku bilang ke papaku Jadi kena serangannya Nggak dua kali gitu Tapi kodarulahnya Saya lupa Bahwa mereka suami istri Jadi saya bilang ke mama Malamnya Besokannya mama bilang ke papa Jadi yaudah Sama aja Kena dua-duanya gitu Aku bilang ke mama Ya Kalau ditanya Reaksi mama Kayak gimana Bayangin aja deh temen-temen Pindah agama Terus ngaku sama orang tua Dan kondisinya Di keluarga besar Di silsilah tuh Belum pernah ada Yang menggenggam agama itu Dan memang agama itu tuh Yang paling di Anti Dari keluarga besar Mama ataupun papa Jadi kan lumayan ya Disitu akhirnya Aku ngaku Hari Sabtunya Aku disidang Sama mama papa Ahadnya Mama Mama Ngundang Seorang pendeta Suami istri Dari gereja aku Yang notabene Dulunya muslim Terus Dia Memilih Nasrani Dan menjadi pendeta Suami istri Jadi ahad itu Aku diketemuin sama dia Tapi mama ku bilang Yaudah besok Kamu ketemu sama pendeta Ini pendeta Udah Udah Faham sama Al-Quran Dan dia memilih Al-Kitab Aku deg-degan dong Aku deg-degan Belum hafal Artinya Baca Al-Quran Apalagi Yang aku khawatirin Kalau misalnya pendeta ini Ngomongin kecacatan Al-Quran Itu otomatis Aku pasti goyang Pasti Aku langsung goyah Karena Pedoman aku saat ini Al-Quran Tapi kalau pendeta ini Mau ngomong tentang Al-Kitab Mau ngebedah Al-Kitab Kalau kayak gimana Aku gak akan Udah Insya Allah Gak akan tergoyangkan Karena Ya itu udah bukan Sesuatu yang aku fahami Dan aku percaya Terus aku sempat Sabtu malamnya Aku sempat kontak Kos Steven Indrawibowo Alhamdulillah Mualaf Center Indonesia Pada saat aku Belajar Islam Dan baru Mulai belajar Islam Mereka Men-support Dan membersamai Aku terus menerus Terus Kos Steven Menganjurkan Untuk aku Didampingi Sama Temen dari MCI Tapi Lagi-lagi Aku berpikir Ini kondisinya Mau Diketemuinnya Di rumah aku Aku khawatirnya Bakalan rame Terus mengundang Perhatian tetangga-tetangga aku Dan aku lebih mikirin Ke Hati Orang tua aku sih Jadi Yaudah Bismillah Aku Mau hadapin ini Sendiri Sama minta pertolongan Allah Udah Bismillah Ahad itu Mereka dateng Bada Asar Bada Asar Mereka dateng Mereka mulai Tanya jawab Mulai Dokterisasi aku Terus Mereka nyuruh aku Untuk Buka Alkitab Dan baca Alkitab lagi Karena aku menganggap Itu sudah hanya Sebuah buku Yang sudah banyak Direvisi sama orang Jadi yaudah Gak masalah Aku ambil Alkitab Aku baca Tapi kalau Dia konteksnya Minta untuk Pegang Al-Quran Itu akan aku larang Alhamdulillah Itu gak kejadian Itu dia ngobrol Sama Istrinya Sampai jam Sembilan Atau setengah Sembilan Malam Nah itu Alhamdulillahnya Di awal Kita sharing Dia langsung Menjawab Pertanyaan terbesar Yang pengen aku Tanyain Kenapa dia bisa Keluar dari Islam Jadi dia menjawab Karena dia merasa Syariat Islam Itu berat banget Kita harus puasa 30 hari Full untuk Laki-laki Harus sholat 5 waktu Dalam sehari Sedangkan dalam Nasrani Cukup kamu Mengimani Aku Aku Maka kamu Akan selamat Wah itu Kayak Dapet jalur VIP kan Yaudah Langsung convert Pas aku ngedenger Kayak gitu Ya oke Silahkan kamu ngomong Aku tidak akan Mendengarkan Apapun yang kamu Ucapkan Jadi yaudah Dia ngoci Sampai setengah Sembilan Dan aku Yaudah Tidak ada Tidak ada Yang aku dengarkan Tapi aku tetap Berusaha untuk Bersikap baik Karena di kanan kiri aku Ada adek aku Ada kakak aku Ada mama papa aku Jadi aku menghargai Lebih menghargai Mereka yang sudah Dipanggil oleh Keluarga aku Bukan karena Beliau Terus yaudah Berjalan seperti itu Udah selesai Hari Seninnya Trik yang baru lagi Mama aku coba Panggil pendeta Udah Trik yang kedua Hati Disentuh ke hati Jadi dari hari Senin Mama aku Mogok makan Mama aku Bener-bener Mogok makan Sampai Beberapa hari Dan Mama aku Jatuh sakit Mama aku sakit Karena Mama aku punya Mah Mama aku jatuh sakit Dan Mama aku Nangis Bener-bener seharian Nangis Jadi Mama aku sakit Mama aku gak mau makan Dan Mama aku Nangis terus-terusan Sampai Matanya tuh Bengkak besar Dan kalau Kalau orang lagi stress Orang lagi sedih Kan otomatis Mukanya terlihat Lebih tua Daripada umurnya Dan Alhamdulillahnya Aku tidur Satu kamar Sama Mama aku Jadi aku harus ngeliat Kondisi Mamaku Seperti itu Terus-menerus Jujur itu Itu adalah Ujian terberat Sejauh ini Setelah aku Memeluk Islam Karena aku khawatir Terjadi sesuatu Sama Mamaku Dan Itu Mama Itu yang bikin Hal itu terasa berat Udah masuk hari Keberapa Tadinya Papaku Ya Marah Tapi belum ekstrim Sampai pada akhirnya Aku baru pulang kerja Aku bawain Makanan-makanan Kesukaan Mama Aku bawain basuk Aku bawain soto bogor Aku bawain Pokoknya makanan-makanan Kesukaan Mamaku Tapi Mamaku gak mau Bener-bener gak mau Dia mau gue makan Nangis Stress Hancur ya Dan Aku hancur banget Ngeliat Mamaku Dalam kondisi Kayak gitu Berhari-hari Terus Setelah itu Aku pulang kerja Papaku bilang Sama aku Kamu sayang gak sih Sama Mama Disitu kondisinya Di hari-hari itu Aku Lagi berjuang Untuk Menguatkan hati aku Untuk melihat Kondisi Mamaku Sembari Menguatkan diri Bahwa Gak akan terjadi Apa-apa Sama Mama Allah tuh Baik banget Sama kamu Jadi So please Jangan ragu Sama skenario Yang ini Papa nanya Kayak gitu Terus papa bilang Udahlah Jangan kayak gini Biasa-biasa aja Kalau hidup Ikutin apapun Yang Mama Kamu minta Kalau kamu sayang Sama Mama Kamu Disitu Aku ngejawab Dan aku Aku juga gak kepikiran Kenapa aku bisa jawab Kayak gitu Itu Pure dari Allah Yang nonton Aku bilang Pa Seandainya Mama Minta Di dunia ini Aku jadi seorang guru Atau seorang dokter Sekalipun Aku bakal usahain Itu semaksimal Mungkin Tapi kalau Untuk Surgaku Untuk Keyakinan Aku Kali ini Aku gak bisa Ikutin apa Mau Mama Papa Aku langsung Diem disitu Dari situ Aku mulai Aku mulai Aku mulai Khawatir Karena Mama ku Udah semakin lemah Kesehatannya Terus-menerus Gak mau dibawa Ke dokter Aku udah mulai Apa Udah ya Gitu Apa Baiknya Aku berbakti aja Sama orang tuaku Aku takut Nyawa Ancamannya Terus Kedalulah Aku tiba-tiba Aku lupa Aku denger Dari temen aku Atau aku baca Jadi waktu itu Aku denger Kisah sahabat Tentang Saad bin Abi Waqos Yang Setelah memeluk Agama Islam Gak lama Ibunya juga Melakukan mogok makan Wah disitu Aku berasa kayak Aku udah mau nyerah Bener-bener udah mau nyerah Bener-bener udah Kayaknya gak ada pilihan lain Aku harus Ngikutin mau Mama Pas aku baca cerita itu Aku kayak ngasih dikasih Kekuatan sama Allah Bahwa Tenang Tenang Gak akan terjadi apapun Sama Mama kamu Dan ini akan lewat Skenari aku tuh Gak pernah ada yang buruk Jadi jangan pernah khawatir Dari situ Aku langsung Oke Bismillah Kuat-kuat-kuat Bismillah Dan Mama aku Dalam kondisi seperti itu Kalau gak salah Sekitar dua mingguan Jadi setelah itu Mama aku Mulai mau makan Mulai mau beraktifitas lagi Tapi serangannya Gak berhenti disitu Dan Dan Ko Steven Atau temen-temen MC itu Ngajarin aku Jangan pernah Ngedebat Jangan pernah ngejawab Apapun Sekalipun Mama atau Papa kamu Maki-maki Islam Maki-maki Nabi Muhammad Maki-maki Allah Biarin aja Karena kondisinya Dia gak tau Jangan ngeluarin dalil Apalagi berusaha Untuk memahamkan Apa yang kamu pahami Karena itu Akan mental Jadi kamu cukup diem Minta maaf Dan jawab Kalau kamu ditanya Jadi Dan itu Cukup nano-nano Rasanya gitu Karena Aku bukan yang Sabar Seperti itu Jadi Orang nih Lagi jatuh cinta Jatuh-jatuhnya Sama Sesuatu Tiba-tiba Harus menghadapi Sesuatu yang dicintainya Itu dicacimaki Di fitnah Bahkan Diucapkan sesuatu yang Menyakiti hati kita Itu kan Sulit ya Menahan Nafsu kita Untuk Enggak Enggak gitu Tapi Yaitulah Islam Hari Jumat Ahad pagi Jadi setiap ahad Aku udah Pagi-pagi itu Udah harus siap mental Karena Setiap ahad pagi itu Aku harus menyiapin mental Karena harus menghadapi Ajakan gerejanya Mama Tiba-tiba Ahad itu Enggak Ahad pagi itu Beda banget Aku lagi tiduran Jadi setiap ahad pagi itu Biasanya antara aku pergi Olahraga Kabur Atau aku tidur Pulau-pulau tidur Sepulus-pulusnya Aku tidur Terus tiba-tiba Mamaku duduk di kasur aku Terus mamaku Ngebangunin aku Dan mamaku bilang Ci Ternyata kamu udah Ternyata kamu udah gede ya Maafin mama Dan Mama terima Keputusan kamu Itu aku langsung Duduk Aku kayak Hah gitu Ini mimpi Atau bukan sih gitu Ini aku masih tidur Apa beneran Karena kondisinya hari Jumat Aku masih Masih Kena sidang gitu Kenapa Jumat Sabtu Ahad Cepet banget Waktunya Dan aku gak habis ngapa-ngapain Aku gak habis Nyuci genteng Atau apa gitu Enggak Gak ngelakuin apa-apa Kenapa tiba-tiba kayak gitu Terus mamaku minta maaf Mamaku meluk aku Aku nangis Mamaku nangis Terus mamaku bilang Yaudah Mama pergi gereja dulu ya Oh enggak Mamaku bilang Yaudah Mama pergi ibadah dulu ya Terus mamaku keluar Asli Aku bilang maaf aja Gak bisa Bener-bener Aku gak ngomong apapun Bener-bener Cuman duduk Nangis Meluk Terus mamaku pergi Cara aku sholat Pada awal-awal Terus ditanya Kenapa sih gak terang-terangan aja Kan keluarga udah tau Iya keluarga udah tau Aku Aku Berislam yang Mereka gak liat secara fisik Mereka belum terima Apalagi mereka ngeliat Aku melakukan Ritual ibadah Di depan mata mereka Itu akan Lebih melukai hati Mama papa Dan aku Menjaga hal itu gitu Gak apa-apa ribet sedikit gitu Ini dunia kok Cuman sebentar insyaallah Yaudah Terus 2020 Ini lagi Ini termasuk Hadiah terbesar Yang Lagi-lagi Bikin aku Meleleh banget Sama Kebaikannya Allah 2020 Awal mula corona Awal mulai Covid-19 Mulai Mulai mendekati Bulan Ramadan Aku galau Aku pengen Terawih Jadi Aku pengen Terawih Setiap malam Tapi Kan masjid ditutup nih Lockdown Terus aku harus Terawih dimana gitu Karena kalau aku Terawih di kamar Aku Empat rokat aja Digedor Apalagi terawih Bacaan aku Tetap gak bisa cepet gitu Jadi aku galau tuh Aku udah mikir Apa aku di rumah Temen aku Ganti-gantian Tapi kan yang namanya Orang Ramadan Pasti punya agendanya Masing-masing Mungkin Pengen sama keluarganya Atau Buka puasa di luar Gitu-gitu Jadi Aku galau deh Pokoknya aku galau Aku mikir Aku pengen Terawih Aku pengen Terawih Aku pengen Terawih Karena menurut aku Bulan Ramadan tuh Hikmat banget Buat Aku pribadi Jadinya Aku pengen Terawih Tapi gimana caranya Tiga hari Sebelum Bulan puasa Masuk Tiba-tiba Mamaku bilang gini Ci Tuh Disitu Bisa Buat itu Kalau mau itu Tapi Dia jadi Mamaku gak nyebut sholat Dan tetap ketus Ngomongnya Tapi Bilang Ci Tuh Kalau mau itu Disitu aja tuh Udah disediain kipas Udah dipasangin karpet Lampunya Udah dipasangin Kalau di kamar Lagi dipakai Soko langsung diem Itu Apa maksudnya Soko ngeliat gini Jadi Di rumah aku Di depan toilet Di Depan toiletnya persis Itu ada gudang Gudang Terus di depan gudangnya Itu ada space Lantai lurus Gini Ya dua lantai lah Dua lantai Pokoknya Pas banget Buat orang sholat Satu orang Dan Alhamdulillah Itu Pas banget Arahnya ngadep Ke arah kiblat Kalau kiblatnya miring Gak tau deh tuh Bagaimana posisinya Karena Lantai dua biji Terus Sananya semen Jadi belum di Lantai gitu Jadi agak kotor Disitu Terus Mamaku Pasangin karpet Entah mama Entah papa Aku juga gak tau Dipasangin karpet Dipasangin kipas angin Dipasangin lampu Dan yang lebih spesialnya lagi Dipasangin tirai Dipasangin tirai warna hijau Di sampingnya Karena itu langsung ngadep ke dapur Jadi kalau ada yang lagi aktivitas di dapur Ditutup tirainya itu gak kelihatan Kalau aku lagi sholat di dalamnya gitu Aku nyebutnya itu mihrob Dan kalau teman-teman tau Mihrob itu Salah satu doa Yang aku terus Lambungkan sama Allah Dan aku mikirnya mungkin Aku akan punya mihrob nanti Kalau aku udah menikah Dan aku bakal buat mihrob Di rumah aku Atau di kontrakan aku Sama suami aku gitu Dan ya entah itu kapan gitu Karena menurut aku bisa sholat Dengan nikmat Dengan khusyuk Itu tuh sebuah hal yang Ya udah itu udah Paling nikmat bisa sholat Pake sajadah Bisa pake mengkenah Yang rapi Gak buru-buru Itu udah nikmat banget Terus yang menarik 2020 Ya jadi Nah kalau puasa Puasa kedua aku Bulan Ramadan 2020 itu Itu udah hamdulillah banget Jadi aku udah bisa beli makanan Dari malam Terus subuhnya aku makan Jadi aku Apa bunyi piring Aku cuci piring Itu maksudnya Ada aktivitas yang agak berisik Itu udah Udah mulai gak terlalu Gimana-gimana Cuman tetap nasi Apa itu tuh Pasti belum disediain Sama papa Gitu Tapi di 2020 itu Tiba-tiba ada Satu hari Sore-sore Jadi Aku bawain mama Kolek Kesukaan mama Yang itu cuman dijual Di bulan puasa Aku bawain Terus mama bilang Itu orang udah beli kolek Maksudnya tuh Mama ku udah beliin Aku bukaan Buat aku buka Udah beliin aku kolek Disitu aku langsung Meleleh banget Kayak Oh Masya Allah Aku dibeliin takjil Sama mama aku 2020 Gitu Udah tuh Terus 2021 nya lagi Alhamdulillah itu Lebih alhamdulillah lagi Aku udah bisa masak Aku udah bisa Mukbang Aku udah bisa Oh pokoknya heboh deh Itu dapur udah heboh deh Pokoknya 2021 tuh udah Rame tuh Panci Apa segala macem Udah bisa masak Segala rupa Pas sahur ya Dan 2021 Mama papaku Udah selalu Menyisakan Satu porsi nasi Di magic home buat aku Yang biasanya itu pasti diabisin Itu pasti disisain sama aku Bahkan ada satu momen Papaku mau makan malam Terus aku lagi di meja makan Terus papaku ngeliat di magic gear Sisa satu porsi nasi Terus papaku bilang Makan ini aja deh Terus aku bilang Gak apa-apa papa makan nasi aja gitu Enggak itu buat kamu sahur Aku langsung Insyaallah gitu Udah sampe dipikirin segitunya gitu Terus pernah aku Waktu itu sahur cuman Aku lupa Pakai roti Sama susu Terus papaku bilang Papaku kebangun ke toilet Terus aku bilang Beli nasi Beli lauk Kalau sahur tuh Jadi papaku udah mulai peduli Sama hal-hal kayak gitu Dan itu bener-bener bikin aku Meleleh banget Udah udah gak ada obat Kayak gitu-gitu Jadi Teman-teman yang bisa sahur Sama keluarganya Apalagi sama orang tuanya Makan-makanan mukbang Apalagi Banyak-banyak bersyukur Perkataan yang kurang mengenakan Untuk teman-teman denger Kurang lebihnya Mohon maaf Teman-teman jangan Menyerah Berjuang bareng-bareng Kalau capek Boleh rehat sejenak Tapi jangan pernah nyerah Berhenti boleh Nah Segitu dulu Cerita dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.